ketika panjangan klik sway ketika panjangan klik sway dia akan membuka seperti ini jendangan bisa mulai project dengan new blank ketika panjangan klik new blank tampilannya akan seperti ini kita tunggu sampai swaynya terbuka disini panjangan bisa menyisipkan judulnya misal kita mau bercerita tentang saya akan membuat tampilan seperti ini saya akan membuat tampilan sway seperti ini maka saya biar gampang saya ngopi-ngopi tulisan saja biar cepat judulnya perbedaan oh sorry sorry sway sebagai sway sebagai alternatif presentasi ini adalah judulnya kalau panjangan ingin menyisipkan menyisipkan apa namanya gambar disini ada insert background boleh dipilih gunakan kata kuncinya disini karena materi saya adalah sway saya mau menggunakan kata kunci sway biar Bing mencarikan saya gambar-gambar gambar-gambar seputar sway kita tunggu setelah kemudian belum muncul juga oke saya ingin ini saya pilih yang kecil aja yang ukurannya 400 x 400 biar nanti sway saya tidak terlalu berat kemudian saya add kemudian saya add dia akan masuk ke sini nah sudah masuk ke sini kemudian saya akan menyisipkan lagi disini ada tanda plus saya ada pilihan heading text image tag dan upload saya akan menggunakan heading heading itu semacam subjudul subjudul saya klik subjudul atau heading nah disini perbedaan sway dengan power power point koneksi maaf ya koneksi saya kurang betul bagus disini oke nah setelah menyisipkan judul panjangan bisa menyisipkan textnya keterangannya dari judul tadi pilih ini oke untuk mempersingkat waktu saya akan pakai copy paste saja disini ada pilihan impasis asen dan balet number dan link kalau impasis itu fungsinya untuk menebalkan asen itu untuk memiringkan jadi kalau di word itu mungkin seperti bold dan italic kalau balet untuk memberi seperti ini tanda-tanda seperti ini kalau number memberi balet tapi dalam versi 1,2,3,4,5 dalam versi angka selain saya bisa menyisipkan text saya juga bisa menyisipkan foto saya akan lihat ke sini oke saya mau menyisipkan text lagi saya akan membuat sway tampilan sway yang sama dengan sebelumnya tadi saya akan menyisipkan text lagi silahkan di klik di paste disini oke kemudian saya akan ngintip lagi untuk mengubah powerpoint menjadi sway oke sekarang kita akan belajar menyisipkan video hah panasnya disini panas sekali Pak Ibu nah kita juga bisa menyisipkan video kita pilih media medianya apa ada media gambar video audio embed itu embed seperti yang disisipkan menempelkan peta atau menempelkan sway menempelkan sway ke dalam sway juga bisa menempelkan peta juga bisa saya akan insert video insert video disini klik oke saya cari kata kunci convert powerpoint to sway disini ada beberapa alternatif di sini kalau dengan kita bekerja online kita harus memastikan koneksi bagus ya seperti saat ini kita sedang video conference kita juga harus memastikan koneksi kita bagus nah ini ada powerpoint ada video yang bisa kita gunakan powerpoint presentation kita klik saja kemudian kita add disini di sebelah kanan ada caption yang bisa kita isi dengan keterangan singkat tentang video yang baru saja kita pasang misal tutorial tutorial convert powerpoint point ke sway seperti ini nah saya pengen lihat ini lagi habis ini saya buat apa create and share oke saya akan menambahkan heading lagi create and share create and share nah disini kita sisipkan tulisan lagi teks lagi oke kita copy paste saja biar cepat paste disini kemudian saya pengen menyisipkan gambar disini gambarnya maunya saya oke saya maunya gambarnya diambil dari tadi kan saya sudah menunjukkan mengambil gambar secara online sekarang saya akan menunjukkan cara mengambil gambar dari device jendengan dari copy panjendengan ada disuggested terus klik my device oke kita buka tempat dimana kira-kira panjendengan menyimpan fotonya convert oke ini sudah saya siapkan gambarnya open maka di backgroundnya akan ditempelkan sebuah gambar nah gambarnya sangat besar tapi Bapak Ibu bisa memilih fokus dari gambar tersebut klik saja fokus pointnya kalau disini panjendengan cetang seperti ini maka semua gambar akan ditempelkan di sebagai background tapi kalau jendengan memilih salah satu akan saya beri contoh tampilannya saya klik seperti ini tercentang maka tampilannya akan seperti ini aduh belinya ketutupan ini ya belinya ketutupan dengan record saya tampilannya akan seperti ini oke kalau 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 fokus pointnya dengan atur misal saya maunya ini tidak aktifkan saya maunya tulisannya ke sini ke tulisan convert ke tulisan convert maka tampilannya nanti akan seperti di bawah ini kita lihat tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini I bagaimana cara menggeser ini saya geser duduk bisa kita lihat sebelum kita share kita pastikan tampilannya nanti seperti ini kita ingin melihat tampilannya seperti ini seperti ini tampilannya nanti kok jendengan tidak suka dengan tampilannya bisa di edit lagi oke ada di sini ada storyline ada di sini ada desain kalau desain itu tempat untuk melihat nanti hasil jadinya seperti ini kira-kira kalau play itu menampilkan semuanya seperti kalau powerpoint side show kemudian kita bisa menyisipkan oke kita akan menyisipkan sebuah sebuah peta kita akan menyisipkan sebuah peta sisipkan peta SMP N1 sumber gempol mungkin jendengan waktu membuat sway ini fungsinya untuk promosi sekolah panjendengan dan jendengan ingin pemirsa bisa melihat lokasi sekolah panjendengan kita bisa menambahkan kita bisa embed di sini pilih ntar kucing saya mengganggu ya ada embed code ada embed di sini silahkan di klik di sini tempatkan embed code-nya di sini di mana dapat embed code-nya peta jendengan bisa buka google map google page kemudian misal saya mau nyari kata kunci SMP 1 sumber gempol kemudian kebetulan saya pekerjanya di SMP 1 sumber gempol SMP SMP di sini ada petanya SMP 1 sumber gempol di sini di klik saja di klik kemudian akan ditampilkan kotanya SMP 1 sumber kompol di situ nanti akan ada tulisan share tempat kita mengambil link-nya atau kodenya embed yang nanti akan kita pasangkan ke Sway nah sebentar koneksinya masih jelek seharusnya di sini nanti keluar embed kotanya jadi ketika kita tempelkan di Sway embed kotanya akan muncul nanti akan ada tampilan seperti ini share share ini ada embed map ada send link ada embed pilih yang embed di sini ada pilihan ada pilihan medium small medium large itu ukurannya nanti ketika ditempelkan di Sway seberapa saya akan memilih yang small biar ringan terus kemudian copy HTML artinya kita meng-copy kodenya tadi kemudian kita buka Sway kita lagi kita tempelkan embed kotanya tadi di sini selesai sudah sudah tertempel insyaallah bisa kita lihat kita play scrollnya bisa pakai kanan kiri bisa atas bawah nanti bisa panjang dengan milih nah ini dia petanya SMP satu sumber kempol sudah nempel di sini sangat cocok untuk panjendengan yang ingin promosi sekolahan panjendengan dan ingin menunjukkan oh lokasi SMP SMA atau SMK atau SD panjendengan itu ada di sini seperti itu kita bisa edit lagi edit saya rasa dasar-dasar dari insert objek di suwe adalah seperti itu sekarang saya akan mengatakan bagaimana suwe ini bisa dibaca oleh orang lain caranya ada di share katakanlah jendengan sudah cukup puas dengan tampilan suwe jendengan kemudian jendengan ingin share ke orang lain ada beberapa pilihan di sini specific people of group ada orang-orang yang ada di organisasi panjendengan atau anyone with the link saya pilih anyone with the link karena belum tentu orang yang saya berikan link ini mempunyai akun office 365 kalau yang ini sama ini orang yang dibagi harus punya linknya jadi kalau sekolah panjendengan sudah dipasang dengan office 365 ini bisa cocok untuk jagani biar suwe panjendengan tidak dibaca oleh orang lain mungkin ada beberapa informasi di suwe yang sedikit rahasia dan jendengan tidak mau orang lain melihat jendengan pilih ini dengan catatan sekolah panjendengan sudah ditempeli suwe saya pilih anyone with the link karena mungkin orang-orang tidak semua orang mempunyai office 365 kemudian saya klik ini copy link sudah setelah copy link kita bisa mulai share ke orang-orang atau kalau ingin membuat lebih pendek lagi saya biasa memakai tiny url karena saya bisa ngarang sendiri apa nama apa nama apa kependekan dari link saya tadi oke disini kita masuk ke link nya sebagainya terus saya beri judul materi sesi 5 29 Januari seperti ini make tiny url sudah jadi ini tinggal saya copy ke clipboard kemudian saya share ke orang-orang jadinya seperti ini oke jadinya ha oh karena saya masih buka jadi seperti ini nah kok jendengan tidak suka tampilannya seperti ini kenapa ini nah disini ada desain di desain ini jendengan bisa memilih style tampilannya seperti apa mau naik turunnya ketika di hp anak-anak naik turunnya atas bawah atau horizontal atau seperti slide digeser-geser seperti ini bisa dipilih terus seperti apa desain yang sudah disiapkan oleh sway disini ada beberapa tampilan yang bisa panjang dengan pilih bisa punya di sebelah kiri di layak sebelah kiri nanti ketika saya pilih abc yang ini dia akan berubah sesuai dengan tampilan yang sudah saya pilih ada banyak sekali tampilan alternatif yang bisa panjang dengan pilih seperti ini oke seperti ini juga bisa nah oke saya ingin menunjukkan saya ingin menunjukkan ini adalah ini adalah tampilan sway yang sudah saya buat khusus untuk murid-murid saya tapi ini adalah materinya materi computational thinking jadi kebetulan saya adalah kurteika jadi anak-anak saya kenalkan untuk menggunakan hp tidak cuma untuk main game tapi juga bisa untuk mengambil materi sesuai dengan apa pelajaran yang saya ampuh jadi mereka bisa melihatnya di gadget mereka masing-masing seperti ini yang sudah saya buat yang saya berikan ke anak-anak nah dengan sway ini anak-anak akan dapat belajar dimana saja kapan saja kadang-kadang anak-anak bosan ketika harus membuka buku mereka saya sediakan ini agar kalau mereka tiba-tiba pengen baca-baca pengen baca materi pengen baca sesuatu yang bermutu kita kasih mereka konten sesuai dengan materi yang kita ampuh saya rasa pengenalan sway hari ini cukup sekian perlu diingat lagi bahwa sway itu adalah bersifat free bagi bapak ibu yang punya akunnya kok bapak ibu belum punya akunnya bapak ibu boleh mengisi presensi dan insyaallah akan saya buatkan akun sway atau akun office 365 akun office 365 seperti ini yang berisi banyak fitur-fitur online yang bisa bapak ibu gunakan untuk meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan kinerja ibu di tempat bapak ibu mengajar karena semuanya gratis dan bersifat online sekaligus bapak ibu merangsang anak-anak untuk kenalan dengan teknologi tidak hanya hp tidak hanya bisa digunakan untuk main game tapi hp juga bisa digunakan untuk quiz online atau membaca materi secara online saya rasa itu saja materi saya saya kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan insyaallah saya akan jawab oke bagaimana cara mendapat akun dari microsoft bapak ibu kebetulan saya punya akses untuk saya punya otoritas untuk membuat akun microsoft yang nama belakangnya guru inovatif dot com jadi insyaallah jika panjang panjang nanti akan saya buatkan akun office 365 untuk peserta yang hadir disini absennya sudah ada sudah saya share di atas silahkan absen insyaallah nanti akan saya buatkan akun dan akan saya kirim ke japri ke WA panjendengan kalau sekolah bapak ibu ingin dipasangi office 365 gratis juga juga bisa tapi syaratnya sekolah bapak ibu harus punya domain SCHID seperti sekolahan saya SMP 1 sumber gempol SCHID maka dia bisa dipasangi office 365 secara gratis seperti itu kalau sudah dipasangi office 365 secara gratis seluruh penghuni sekolahan bisa menggunakan office 365 mulai dari TU guru sampai murid-murid juga bisa punya akunnya seperti itu kalau yang untuk sekolah sekolahnya harus punya itu ibu harus aku harus punya situs yang SCHID harus punya website harus punya website resmi untuk mengetahui bahwa sebuah situs itu adalah sebuah sekolah resmi maka dia kan harus ada SCHID nama sekolah dot SCHID nah sekolah yang ber SCHID itu nanti yang bisa kita daftarkan untuk dapat fasilitas office 365 gratis dari Microsoft tapi kalau bapak ibu yang hadir di sini belum punya situs SCHID nanti insya Allah akan kami buatkan akun dengan domain belakang guru inovatif dot com seperti itu teman-teman teman-teman gimana hai 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 Mohon maaf juga Bapak Ibu ya Tadi saya lupa share screen dari awal Saking semangatnya saya jadi lupa Belum share screen Jika ada pertanyaan lagi yang ingin didiskusikan Atau ingin ditanyakan Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab Bapak Ibu Kalau belum bisa jawab, akan saya jadikan PR Halo Bapak Ibu Masih ada banyak waktu Mau tanya? Iya Tadi koneksinya putus Jadi bisa diulangi Ibu yang akunnya Microsoft tadi Bisa nggak ya? Pertanyaannya lebih jelas gimana Pak? Cara mendapatkannya? Betul-betul Oke, oke Cara mendapatkannya kalau untuk sekolah Bapak ya Kalau untuk sekolah, satu Sekolah itu harus punya Apa namanya Website Yang nama belakangnya SJHID Jadi misal sekolah saya smpn1sumbergempol.schid Itu baru bisa saya daftarkan Untuk dapat fasilitas Akun Office 365 gratis Untuk semua sekolah Nah Kalau sekolah panjendengan Belum punya situs Yang resmi SJHID Karena ngurusnya itu kan harus minta Persetujuan kepala sekolah juga ya Nah Kalau panjendengan Sekolah panjendengan Belum punya situs yang ber SJHID Maka saya hanya bisa membuatkan Personal untuk panjendengan Tidak bisa untuk semua guru Atau semua peserta Jadi Nanti akun yang akan saya buatkan Akun Yang belakangnya Guruinnovatif.com Jadi nama panjendengan At Guruinnovatif.com Seperti itu Seperti ini Sekarang nama saya Wilujeng ya Nanti akunnya Wilujeng At Guruinnovatif.com Seperti itu Kalau sudah punya itu Insya Allah bisa akses ke Office 365 Gampang Ada pertanyaan nih Yang bisa mengakses Harus sama-sama punya akun Microsoft ya Oke saya jawab ini dulu pak ya Yang bisa mengakses Harus sama-sama punya akun Microsoft ya Tidak harus ibu Kalau fungsinya hanya untuk melihat Kalau fungsinya hanya melihat Nanti ketika share file Ketika sharing file Akan saya tunjukkan Akan saya share screen ya Semoga lancar My screen Nah Kalau kita ingin nge-share ke orang yang gak punya akun Office 365 Setelah kita buat Kita bisa share Yang ini kita pilih anyone with the link Kalau sudah kita klik anyone with the link Ini kita copy Terus kita share ke teman-teman Maka teman-teman yang tidak punya Office 365 Bisa membuka ini Sebagai contoh Ini saya share Ini deh Tengah ini tur Ini silakan bapak ibu Coba ya Bapak ibu belum punya akunnya kan Sekarang saya akan share ini Ke 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 Nanti kita akan lihat Bapak ibu bisa lihat Nah Nah Bapak ibu Saya paste disini Materi yang tadi saya share Nah Coba deh bapak ibu Klik Yang Tiny URL Com Materi VCT7 Berarti saya menghubungi Bupi Luceng untuk akun Office 365 ya Saya punya Ah I see Untuk bapak Surya Arief Nanti kita bisa jabrian bapak Karena ini ada beberapa data yang harus di Apa Di share ke saya Jadi gini bapak ibu Kalau panjangan sudah punya SCHID Dan ingin dipasang Office 365 ada dua pilihan Satu Saya Bapak ibu masang sendiri Pasti bisa kalau mengikuti Apa namanya Semacam step by stepnya Nanti akan saya beri step by stepnya Tadi kalau bapak ibu Ah malasan nanti saya report Nah Bapak ibu bisa minta tolong saya Atau tim saya Nah Ada data yang harus bapak ibu siapkan Satu Alamat Nama sekolah Alamat sekolah Jumlah siswa Jumlah guru Dan yang agak rahasia adalah Username sama password cpanel Nah Kalau bapak ibu gak mau rahasia password Sama akun cpanelnya di ketahuan orang lain Berarti bapak ibu pilih opsi yang pertama Masang sendiri Nanti akan kami pandu Karena Memang cpanel itu Rahasia ya Jadi kalau bapak ibu sudah percaya Gak apa-apa Insya Allah akan aman Seperti itu Nah ini ada contoh akun yang non-SCHID Idamima.gurunovatif.com Yeay Ibu Ida sudah punya akun Terima kasih Ibu Ida Ada pertanyaan lagi? Silah Disiakan dari teman-teman Mungkin ada pertanyaan lagi Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu Ida Saya anggulah ya Kalau mau Iya bu tanya bu Gengge silahkan tarik Iya kalau mau yang non-SCHID Gimana ya Oh nanti kan Saya kita ini udah Kita ini kan sudah SCHID Tapi Misal tidak diberikan Kayak Akses untuk ke Yang tadi ya CPN Iya Terus Misalkan yaudah lah Kita tetap ingin belajar Jadi Yaudah lah biar saya pribadi Itu gimana ya Apakah tetap gratis Atau berubah Bisa gratis Seperti punya Ibu Ida Mima Kalau jendengan lihat di chat Ada Ida Mima At guruinovatif.com Ya Bapak Bisa di lipir sana ya Itu nanti Bapak akan saya buatkan Insya Allah akan saya buatkan Akun seperti itu Jadi mungkin Surya.arif At guruinovatif.com Tapi yang memakai Hanya panjang dengan sendiri Tidak bisa sekolahan Seperti itu Halo Pak Arief Dikian Pak Dari Sudah jelas Pak Arief Siap-siap Oke Oleh Terima kasih Bu Sama-sama Sama-sama Bapak Kayaknya teman-teman di sini Mau semua ini Bu Iya Terima kasih Nanti yang Absen hari ini Sama saya buat Gimana Bapak Oke siap Ada pertanyaan lagi Siap Terima kasih Siap-siap Tunggu dari teman-teman yang lain Barangkali ada yang ingin ditanya Silahkan Ada yang ditanyakan lagi Tunggu waktunya masih panjang 15 menit lagi ya Iya masih 15 menit lagi Kalau Mungkin ada yang ditanyakan Terkait sesuai atau Pembuatan akun ya Bu Iya Akun Microsoft Office 365 Hmm Tau saya share screen ya Sambil nunggu Yang isi link absensi Saya emang Oh Oke Iya Barangkali nanti Pembahasannya ada presentasi Wicud ya Untuk Wicud Oh boleh Kita bikin room khusus ya Boleh Oke Bapak Ibu Sambil nunggu Pertanyaan yang lain muncul Saya akan share Layar saya lagi Saya akan share my screen lagi Saya akan share my screen lagi Kenapa gak mau ya Sebentar Ibu gak mau Oke share my screen ya Oke share my screen ini Power online Power online Power online dawan note Yang bisa menunjang Panjenengan pekerjaan Panjenengan dimana saja Jadi misal Eh Jenengan dapat dikatakan Sudah tidak punya alasan Untuk Oh file saya ketinggalan Seperti itu Karena ketika disimpan di OneDrive Terus Word panjenengan disimpan di OneDrive Kok laptop panjenengan Ketinggalan di rumah Atau file saya Seperti itu Pertanyaan yang ketinggalan Gimana Bapak Sudah saya share ini Pak Gak ketika Gak kelihatan Saya screennya gak kelihatan Oh saya share loh pada Saya coba Kelihatan hijau aja Oh gitu Saya coba berhenti dulu ya Sudah kelihatan Sudah Sudah Oke Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan Nah Ini adalah Tampilan Office 365 Panjenengan Kebetulan saya adalah Admin Maka saya punya hak Untuk membuat Akun untuk Bapak Ibu Panjenengan Bapak Ibu yang hadir disini Ada OneDrive Yang bisa digunakan Sebagai media penyimpanan Cloud Sebesar 5 terang Ketika Bapak Ibu Nanti Mengerjakan sesuatu Di rumah Terus pekerjanya Di upload di OneDrive Terus satu ketika Bapak Ibu Kok laptopnya Ketinggalan Padahal harus mengerjakan Yang sudah disimpan tadi itu Di satu tempat Maka Bapak Ibu Cukup nyari Koneksi internet Misalnya di Warnet Atau pinjem Laptopnya tetangga Laptopnya teman Terus Konek aja ke internet Buka OneDrive Buka file Misalnya file File Word Atau apalah Yang penjadengan Kerjakan Penjadengan bisa Mengerjakan secara Online disini Ada Karena ada Word Excel PowerPoint Online juga Asiknya Bapak Ibu Kalau Office online ini Office 36 Online ini Dia free Artinya Bapak Ibu Menggunakannya Dengan halal Karena sebagian dari kita Biasanya Wordnya Atau Excelnya Bajakan Kalau yang ini Sudah benar-benar Dikasih Halal Untuk penjadengan Nah Disini juga ada Teams Bapak Ibu Teams itu Bisa digunakan Video call Seperti ini Sangat nyaman Kita bisa berbagi File Kita bisa berbagi Halo Halo Putus Halo Saya kok Keluar dari Webek ya Saya masuk lagi Ya Mohon maaf Bapak Ibu Saya terputus Saya terputus ya Tadi Halo 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 Bapak Ibu Ya siap Bu Dengar-dengar Ya siap Barusan putus ya 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 Bapak Ibu Cukup siap Dari saya Mohon maaf Koneksinya jelek Mohon maaf Kalau presentasinya Berantakan Insya Allah Saya siap Bantu Via Japeri nanti Terima kasih Sudah mengikuti Presentasi saya Terima kasih Terima kasih Bapak Surya Arief Untuk Untuk teman-teman Bapak Surya Arief Buat yang belum Apsen Silahkan Apsen Apsennya Agak di chat Manja bikin Manja bikin Bapak Surya Arief Tidak Bapak Surya Arief